Bukannya bikin sehat, kebanyakan makan pisang malah bisa buat masalah kesehatan. Pisang merupakan buah yang sangat mudah ditemui dan harganya juga cukup terjangkau. Baik di rumah atau di warung, buah ini mudah ditemukan dan banyak dikonsumsi. Buah ini bisa cukup membantu perut menjadi lebih kenyang. Sejumlah manfaat kesehatan juga bisa anda peroleh dari konsumsi buah ini sehari-hari. Walau memiliki sejumlah dampak kesehatan, namun ketika mengonsumsinya terlalu banyak, buah ini malah bisa timbulkan masalah kesehatan. Diketahui buah ini bisa menimbulkan dampak negatif seperti masalah usus atau alergi yang langka. Berikut adalah 3 dampak negatif dari kebanyakan mengonsumsi pisang. Yang pertama, alergi. Mereka yang alergi terhadap latex beresiko tinggi untuk alergi terhadap buah-buahan seperti pisang, avokat, dan buah kiwi. Ungkap penelitian dari Livestrong.com Reaksi alergi yang terjadi adalah gatal di mulut ketika anda meneran pisang sambungnya. 2. Migren Pisang mengandung asam amino tirosin yang ketika masuk ke dalam tubuh berubah menjadi tiramin. Tiramin ini akan memicu sakit kepala berupa migren. Jika anda sudah mengidap migren dalam waktu lama, konsultasikan pada dokter berapa jumlah pisang yang boleh anda konsumsi per hari. Dan yang terakhir, gangguan pencernaan. Makan satu buah pisang per hari tak dapat menyebabkan masalah pencernaan. Namun jika anda terlalu banyak makan pisang, anda bisa mengalami diare dan perut kembung. Sebabnya pisang kayak akan serat. Dan ketika di dalam perut anda terlalu banyak makan serat yang tidak bisa dicerna dengan baik, maka akan menghasilkan efek sampingnya yaitu gas yang membuat perut jadi kembung. Itulah sedikit informasi tentang 3 dampak negatif dari kebanyakan mengonsumsi pisang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini. Dan klik subscribe buat langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pendebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!